Selainnya, Saudara Partai Nasdem berubah sikap soal rencana mengajukan hak angket di Parlemen atau di DPR. Nasdem memastikan tidak lagi menunggu PDI Perjuangan untuk mengajukan hak angket, dugaan kecurangan pemilu 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menegaskan, pihaknya tetap mendorong pengajuan hak angket tanpa melihat sikap fraksi PDI Perjuangan di Parlemen. Perubahan sikap ini lantaran pengajuan hak angket dinilai tidak memerlukan jumlah anggota Dewan yang signifikan. Kendati demikian, Nasdem fokus menunggu proses penghitungan sah suara Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret mendatang. Setelah 20 Maret, kita betapapun menghormati penghitungan KPU, penyelenggaraan KPU. Tolong garis bawah ini. Tanpa PDI pun, Nasdem akan mengambil jalan atau akan mengambil jalan. Lain dengan Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan mengaku masih fokus mengawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi. Usulan hak angket disebut, by the way, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, akan diambil bersama dalam rapat internal partai. Hak angket itu hak politik. Ada hak menyatakan pendapat, hak angket, dan hak interpelasi. Pilihan ini kan belum ditentukan, mana yang diambil. Kan belum. Skoraksifrasi juga belum bersikap. Kami pun belum melakukan rapat internal partai. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita kabar kalau sudah bersikap. Karena anggota masih mengawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi. Terima kasih telah menonton!